Gak cuma sholat yang dilakukan oleh Yesus Sedari usianya 5 Sekitar 5 sampai 6 tahun gitu Belajar ngaji juga Belajar menghafal kitab suci juga Dan di usia 10 sekitar 10-12 tahun Belajar sholat Sudah belajar sholat Orang yang dianggap Tuhan oleh pendeta Gilbert ini Yesus saja sholat Pendeta Gilbert malah mengolok-olok sholat Di dalam gereja Di depan jemaatnya Mungkin pendeta Gilbert ini kurang belajar Atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Alayubi channel salam satu Tuhan Pendeta yang lagi naik daun ya Pendeta yang lagi viral Viral banget Pendeta Gilbert Lumuindong Yang Sengaja Melecehkan gerakan sholat Dan sengaja Membandingkan antara perpuluhan Dengan zakat di dalam Islam Teman-teman Akhirnya ada orang Kristen yang bersuara Alvin Lim Bersuara Dan menyesalkan Tindakan yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumuindong ini John LBF juga bersuara teman-teman Dan ada Satu orang Kristen lagi Yang berkomentar seputar Apa yang dikhutbahkan oleh Pendeta Gilbert Lumuindong ini Kita simak videonya teman-teman Orang Islam diajarin bersih Sebelum sembayang Cuci semuanya Saya bilang Lu dua setengah Gue sepuluh persen Bukan berarti gue jorok Disucikan oleh darah Yesus Pasti bayar perpuluhan dia Puas banget dia Seminggu sekali Gak usah cuci-cuci Gak usah bergerak-bergerak Kita kan bayar sepuluh persen Makanya kita kebaktian tenang aja Ya kan Paling berdirinya Ini santai Tapi kok dua setengah Setengah mati Yang paling berat Terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan Kaki mesti dilipat Aya Tapi ya udahlah Dua setengah Halo teman-teman Sebelum ke komentarnya Alvin Lim Saya komentari dulu teman-teman Dan simak video ini sampai selesai ya Agar gak gagal paham Menarik ya Lancang sekali pendeta ini Membandingkan antara zakat dua setengah persen Dengan sepuluh persen Lalu kemudian Gerakan Takbir Ruku Juga ditirukan Di dalam gereja Di depan jemaatnya teman-teman Yang menjadi pertanyaan Untuk pendeta Gilbert ini Apakah Yesus mengajarkan Perpuluhan Apakah Yesus mengajarkan Beribadah ke gereja Seminggu sekali Cuma nyanyi-nyanyi Apakah itu ajaran Yesus Saya pikir Yesus Gak mengajarkan seperti itu Sementara zakat Diajarkan langsung Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Solat Lima waktu Lima kali sehari Diajarkan Langsung Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Kepada Umat Islam Ya kalau Pendeta Gilbert Ke gereja Seminggu sekali Cuma modal Nyanyi-nyanyi Saya ingin bertanya nih Ini ajaran Yesus Apa bukan ini Beribadah ke gereja Seminggu sekali Cuma nyanyi-nyanyi Itu ajaran Yesus Apa bukan Ini juga perlu dijawab ya Hindari kata-kata Yang melecehkan Agama-agama lain Teman-teman Indonesia Kita adalah negara Yang beragam suku Bangsa Dan agama Pendeta yang baik Tidak akan mungkin keluar Kata-kata yang menghina Agama lain Namun seharusnya Mereka Mengerti Dan Bertoleransi Kepada agama-agama lain Yang juga adalah Bangsa Dan saudara kita sendiri Teman-teman Ya Jadi apalagi Sampai mengejek-gejek Cara mereka bersembayang Dan Berapa jumlah Yang mereka berikan Kepada zakat Saya kasih tahu Kepada pendeta tersebut ya Tidak ada masalah Mau memberikan 10% Atau 2,5% Ya Seperti Perumpaman di Alkitab Juga dibilang Seorang ibu-ibu Nenek-nenek tua Yang memberikan Jumlah Cuma 2 keping Uang Ya Tuhan Yesus bilang Ini memberikan Lebih berharga Lebih banyak Ya Jadi bukan Masalah jumlahnya Tetapi keikhlasannya Ya Dan Memberikan itu Untuk apa Kalau orang memberikan Banyak Terus dia Pamer-pamer Di situ ya Dan Bersombong-sombong Di media Itu Dia sudah dapat Penghargaan Dari manusia Ya Tidak perlu lagi Mendapatkan reward Dari Tuhan ya Saya beritahukan Kepada pendeta tersebut Untuk lebih Mempelajari agama Ya Anda berdiri Depan mimbar Anda bicara Seperti itu Melecehkan Saudara-saudara kita Yang beragama muslim Itu bukanlah hal yang baik Ya Saya juga kristen Dan saya beritahukan Kepada seluruh Umat muslim Bahwa perkataan Yang dilakukan oleh Hakdun pendeta tadi Tidak merepresentasi Seluruh Umat kristen Ya Saya Sebagai umat kristen Tidak setuju Dan menentang keras Ya Bagaimana Cara mereka sembayang Mau sholat Mau nungging Mau bagaimana Itu urusan mereka Ya Kalau mereka merasa Dengan seperti itu Mereka lebih dekat Kepada Tuhan mereka Biarkan saja Gitu loh Ya Kita pun juga Dipandang oleh Umat islam Teriak-teriak Nyanyi-nyanyi Ya Berbahasa roh juga Mereka juga memandang Itu sebagai sesuatu Yang aneh Ya Tetapi kalau mereka Bisa toleransi Kepada kita Kenapa Kristen gak bisa Kepada muslim Ya Jadi saya minta Agar kepada Seluruh umat beragama Salinglah toleransi Agar tercipta Persatuan bangsa Ya Kita ini negara besar Jangan sampai dipecah belah Itu hal yang Sangat 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 Penting Ya Terima kasih teman-teman Salam cedah sukum John LVF juga bersuara ya Cukup bijak Daripada Apa yang disampaikan oleh Alvin Lim ini ya Itu urusannya umat islam Mau jongkok Mau nungging Mau tengkurap Mau nekuk kaki Itu urusannya umat islam Apa urusannya dengan pendeta Gilbert ini Dua setengah persen Itu urusannya umat islam Bukan urusannya pendeta Gilbert ini Ya Terus kemudian Satu hal Yang pendeta Gilbert ini lupa Pendeta Gilbert ini kan Mengolok-olok sholat Mengolok-olok zakat Orang yang dianggap Tuhan Oleh pendeta Gilbert ini Juga melakukan sholat Kita putar videonya teman-teman Terus Kemana Yesus Ya gak kemana-mana Dia di Nasaret saja Kenapa Alasannya Banyak Pertama Metode pendidikan Yahudi Itu disebut Pertama Betsefer Betsefer itu Namanya rumah kitab Itu mirip Kalau orang islam Mengaji Usia 6 tahun 5 atau 6 tahun Itu mulai diajari Alef Bet Gimel Dalet Itu seperti orang islam Alibak Taksa Jimka Kodal Roza Itu mulai Usia 5 tahunan Kan gitu kan Nah setelah itu Pada usia Betsefer itu Orang dipersiapkan Untuk apa Bisa membaca Shema Kayak-kayak pendek Dalam kitab suci Setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat Kemudian baca Bersid Ya Kitab perjadian satu Itu dihafal Setelah dia Teksnya lancar Bersid Bara Elohim Edhasamayim Ve et saaret Ve haaret Hayyeta Tohuwa Pohu Wehose Alvenete Hom Virwah Elohim Marakevet Alvenihamayim Diafal Ketika usia Betsefer Dia sudah membaca Teks pendek Dari Torat Dan Nabi-Nabi Bandingkan dengan pendidikan Islam Usia seperti itu Anak sudah mulai Baca turutan Adonai Elohenu Adonai Ekat Setelah dia lancar Baca Torat Tek-tek pendek tadi Masuk dalam jenjang kedua Kira-kira Usianya sekitar Sepuluh tahun Sampai Dua belas tahun Itu namanya Bet Talmud Kenapa Bet Talmud Mulai Disitu dia Bagaimana Cara membuat Sembayang Membaca Tekstek Yang namanya Itu Sidurim Sidurim itu Buku-buku doa Sholat harian Itu yang dilanjutkan Dengan gereja ortodok Dengan yang namanya Sholat tujuh waktu Ini videonya Doktor Bambang Nurzena Apakah Ada pendeta Indonesia Pendeta-pendeta di Indonesia Yang berani membantah Apa yang telah diucapkan oleh pendeta Bambang Nurzena ini Ya Yesus Gak cuma sholat Gak cuma sholat Yang dilakukan oleh Yesus Sedari Usianya 5 Sekitar 5 Sampai 6 tahun Belajar ngaji juga Belajar menghafal Kitab suci juga Dan di usia 10 Sekitar 10 12 tahun Belajar Sholat Sudah Belajar sholat Orang yang dianggap Tuhan oleh pendeta Gilbert ini Ya Yesus saja sholat Pendeta Gilbert Malah Mengolok-olok sholat Di dalam gereja Di depan jemaatnya Mungkin pendeta Gilbert ini Kurang belajar Atau gimana Makanya kalau Kalau mau khutbah Apalagi di depan jemaatnya kan Dilulukan oleh jemaatnya Buat dia pikir dulu